Nikita Mirzani dipolisikan Sansabila, Bunda Korla mendukung pelapor, minta buktikan ucapan. Terima kasih telah menonton! Ia ternyata bereaksi terhadap Sansabila yang melaporkan Nikita Mirzani. Dukungan tersebut bahkan dilakukan saat Sansabila melakukan live di Instagram. Bunda Korla dengan tegas mendukung Sansabila tersebut untuk melaporkan Nikita Mirzani yang disebut berlaku bohong. Bunda Korla awalnya menyinggung soal Nikita yang mengusiknya hingga keluarga. Bunda Korla mengaku bingung dengan perlakuan Nikita Mirzani lantaran membuat tudingan soal dirinya. Ya Allah ya Tuhan dari istilah kata dari mana dapat cerita ini? Tidak ada yang kenal dia sama keluarga Bunda. Kenapa dia segitunya bohong? Kata Bunda Korla. Selain itu Bunda Korla juga merasa bahwa dirinya tak memiliki masalah dengan Nikita Mirzani. Dipikir-pikir ngapain kan kita semua ini bener gak ada salah pungkasnya. Menanggapi hal tersebut Sansabila lantas membenarkan pernyataan Bunda Korla. Namun ia mengaku bahwa dirinya memang merasa semakin emosi saat Nikita Mirzani menyenggol Bunda Korla. Meskipun demikian Sansabila kini berurusan dengan Nikita Mirzani lantaran tak terima nama baiknya tercoreng. Ya betul banget kalau aku triggernya emang dari Bunda tapi aku memang bersihin namaku katanya. Kan perlu dong kan bentuknya bukan menyerang tapi membersihkan diri boleh dong kata Tengku Sansabila. Maju terus dan buktikan ucapan kau biar semua orang percaya sama kita. Sebagaimana Bunda membuktikan bahwa Bunda udah kirim duitnya uang itu memang dipergunakan untuk beli Al-Quran sama untuk keberangkatan umroh. Ungka Bunda Korla, semakin kugas semakin sudah dapat restu jadi puas aku kalau bisa aku tidur di Metro Jaya ya. Aku tidak mau damai kalau enggak jalan di PMJ. Kularikan ke Mabes enggak juga bisa demo aku di jalan. Tangkap semuanya kata Tengku Sansabila. Tak hanya itu saja Sansabila juga menyinggung soal uang saweran Bunda Korla yang diminta kembali oleh Nikita Mirzani. Aku gak percaya sama mulut dia kok kalian masih percaya dikirim Bunda kata Sansabila. Udah dikirim kemarin Bunda udah naikkan dikirim pakai nama anak Bunda, tegas Bunda Korla. Sementara itu Sansabila juga ikut membuat petisi yang berisi mencumarkan nama baik. Petisi ini ditujukan untuk Nikita Mirzani yang digunakan melakukan pencemaran nama baik ke Tengku Sansabila. Tengku Sansabila tak takut lawan nyai, selebgram Tengku Sansabila membeberkan alasan melaporkan Nikita Mirzani ke pihak berwajib. Pasca Nikita Mirzani menyebar isi chat dan nomor pribadi Tengku Sansabila ke media sosial. Diketahui laporan Tengku Sansabila sudah diterima Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Tengku Sansabila polisikan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik. Pegiat media sosial Tengku Sansabila melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Pelaporan itu tercatat dalam surat nomor STTLB B627-2023 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam surat tersebut, Tengku Sansabila menjerat Nikita Mirzani sebagai terlapor dengan pasal 27 ayat 3 Joe, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Laporan tersebut dibuat Tengku Sansabila karena Nikita Mirzani telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Dalam lidik penyelidikan di akun IDN Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 karena pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tulisan, laporan ditandatangani oleh KA SPKT Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi Haryono Hadi. Dalam surat laporan yang diposting Tengku Sansabila di akun Instagram pribadinya, dijelaskan bahwa Sansabila telah melaporkan saksi atas pencemaran nama baik oleh Nikita Mirzani. Saksi tersebut adalah Afgan Musa dan Rekwan S. Terima kasih tinggal tunggu proses dan pengembangan serta orang-orang yang terlibat. Semua bukti lengkap sudah kami serahkan. Terima kasih sayang-sayangku dan anak-anak Bunz Rizila Korla. Menggonggong kafila berlalu tulis caption dari unggahan di akun Instagram Tengku Sansabila itu. Tengku Sansabila juga merasa atas pencemaran nama baik dirinya telah mengalami kerugian imaterial. Diketahui perseteruan antara Tengku Sansabila dengan Nikita Mirzani kini semakin memanas. Ini perkataan Nikita Mirzani hingga dipolisikan Tengku Sansabila berawal dari live streaming. Kabit Humas Polda Metrocea, Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko Mengungkap penyebab selebritas Nikita Mirzani dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Tengku Sansabila. Kombes Truno Yudo mengatakan hal itu berawal saat Nikita Mirzani melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial Instagram. Dalam pembicaraannya Nikita diduga berbicara soal perempuan bertato pemakai narkoba. Melakukan live streaming sambil menyebutkan ciri-ciri yang ada pada korban seperti wanita bertato. Pemakai narkoba ujar Kombes Truno Yudo. Selain itu Nikita juga diduga menyebarkan nomor ponsel Tengku Sansabila yang membuatnya merasa dirugikan. Sehingga korban mendapat banyak pesan masuk dari kejadian tersebut. Lanjut Truno Yudo. Tidak hanya itu Kabir Tumas Polda Metro Jaya juga menembahkan dalam live Instagramnya Nikita Mirzani menyebut Sansabila dipecat dari sahabat polisi Indonesia. Kemudian disebutkan juga bahwa korban adalah pecatan sahabat polisi Indonesia atau SPI Tutur Kombes Truno Yudo. Tak terima dengan perkataan Nikita Mirzani, Sansabila lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan. Diberitakan kompas.tv sebelumnya, Nikita Mirzani kembali berurusan. Kali ini setelah dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Tengku Sansabila. Lewat unggahnya di Instagram, at Sansabila, Tengku memperlihatkan surat laporan yang dilayangkan untuk Nikita Mirzani. Dalam laporan yang disebut Sansabila menyayangkan Nikita Mirzani dengan pasal 27 ayat 3 Joe, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Belum lama ini Nikita sempat menjalani proses pengadilan atas kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Namun setelah beberapa kali persidangan, Hakim memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut.